Halo semuanya, selamat datang di channel next round. Jadi kali ini, saya diundang oleh OPPO ke Bandung. Ngapain? Jadi mereka baru buka yang namanya OPPO Experience Store, sebuah toko baru yang konsepnya bener-bener beda dari toko OPPO lainnya yang pernah dibuka di Indonesia. Bisa ngapain aja ya? Bersama saya Bagus, ini adalah OPPO Experience Store pertama di Bandung. OPPO Experience Store ini berlokasi di Bandung Electronic Center, kota Bandung, Jawa Barat. Buat yang biasa beli hape di Bandung, BC ini mah pasti nggak asing lah ya. OPPO Experience Store ini dibuka di kota Bandung karena memang keduanya memiliki konsep yang sama, yaitu kolaborasi. Karena memang di sini nggak cuma jualan produk OPPO aja, melainkan sejumlah produk dari brand lain terkarenan OPPO kayak Bose, Harman Kardon, DJI, dan lainnya. Nggak sampai di situ, OPPO Experience Store ini juga punya ukuran yang lebih besar dibandingkan OPPO Store pada umumnya. Tua stokoh yang di Bandung ini mencapai 188 meter persegi dan terbagi dalam tiga area. Ada The Prime, The X, dan The Park. The Prime ini adalah tempat untuk menempatkan line up smartphone OPPO yang lagi dijual saat ini. Ada dari A-series, Reno-series, dan Fine-series. Semua produk OPPO lah. Sedangkan The X adalah tempat kalian bisa mencoba sejumlah produk IOT, baik dari OPPO atau rekanan yang saya sebut di awal. Tempat ini memang punya layout berbentuk huruf X yang melambangkan kolaborasi sesuai smart OPPO Experience. Dan Store, dan Kota Bandung. Jadi di sini memang tempat kalian bisa mencoba produk-produk dari OPPO. Kayak OPPO Band, OPPO Watch, OPPO Enco, dan berkolaborasi dengan sejumlah merek lain yang udah rekanan. Sejumlah produk ini juga sudah terpairing loh dengan smartphone OPPO. Jadi bisa langsung kalian coba, dan tentu saja terbukti bisa terpasang dengan HP-HP dari OPPO. Lalu bagian yang paling menarik itu ada di The Park. Tempat ini sebenarnya adalah tempat tunggu buat unboxing atau sekedar santai. Namun yang berbeda, OPPO mendekorasi tempat ini jadi seperti taman dengan pohon-pohonan, meja, dan kursi. Di bagian depan juga disediakan sejumlah dekorasi mainan, PS5, dan TV yang membuat tempat ini terasa lebih santai. Kedepannya, tempat ini bisa jadi sarana buat OPPO berkolaborasi dengan teman-teman komunitas dari Bandung loh. Jadi, The Garden ini bisa dibilang tempat yang cukup serbaguna. Ngomong-ngomong, kalian nggak harus beli loh kalau mau masuk ke OPPO Experience Store. Kalau mau sekedar coba, boleh banget. Memang tempat ini disediakan agar kalian bisa mencoba produk-produk OPPO sebelum beli. Terutama produk IOT-nya ya, kayak TWS, Smartband, dan Smartwatch yang lebih baik memang harus coba dulu sebelum kalian beli. Nanti disini juga ada sebuah frontliner pilihan yang bisa kalian tanya-tanya. Saya sih berharap nanti Experience Store kayak gini akan buka lagi di kota-kota lain di Indonesia. Warga Bandung dan sekitarnya bisa banget nih langsung samperin OPPO Experience Store di Bandung Electronic Center atau BEC yang posisi tokonya itu cukup di depan. Kelihatan lah, langsung dari depan dan dekat eskalator masuk juga. Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan kandang loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.